Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue, Poldo Napit Pulu. Di video kali ini, gue bakal berbagi cerita sama kalian tentang sebuah keluarga yang memiliki kekayaan secara turun-temurun yang sangat banyak. Tapi anehnya, keluarga ini jarang di-expose di berbagai media. Tapi sebelum keceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di atnapitpoldos. Tapi sekarang, bumper dulu. Hari ini, gue bakal bahas tentang fakta mengejutkan dan rahasia tersembunyi dari salah satu keluarga yang sangat kaya. Keluarga yang benar-benar kaya. Mereka menguasai berbagai sektor perbankan, keuangan, pertambangan, perminyakan, hingga pemerintahan hampir di seluruh negara di dunia. Kalau ada pertanyaan siapa yang terkaya di dunia, mungkin kalian akan berpikir Jeff Bezos atau pendiri Amazon, Bill Gates, Microsoft, Warren Buffett, mungkin atau enggak Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Mereka adalah orang-orang yang masuk di dalam daftar orang terkaya menurut majalah Forbes. Majalah Bisnis Finansial Amerika Serikat. Tapi jawaban itu bisa benar, bisa juga salah. Di dunia ini ada satu nama keluarga yang sangat kaya yang mungkin melebihi orang-orang yang tadi gue sebut. Yaitu keluarga Rothschild. Gue nggak tahu kalian pernah dengar apa nggak. Keluarga keturunan Yahudi Jerman yang memiliki kekayaan bersih hingga 500 miliar dolar. Kalau dibandingin dengan kekayaan Rothschild, diperkirakan nilainya 50 kali lipat dari kekayaan Jeff Bezos. Nama-nama yang terdaftar di Forbes bukanlah tandingan mereka. Pertanyaannya, kenapa nama keluarga Rothschild sama sekali tidak pernah tercantum dalam daftar orang-orang terkaya? Nah, itulah hebatnya keluarga ini. Mereka sangat berpengaruh di dunia, namun misterius di sisi lainnya. Bukan hanya jumlah kekayaan yang amat banyak, keluarga ini juga dapat mempertahankan kekayaannya lebih dari 277 tahun. Banyak sekali teori konspirasi, fakta mengerikan, serta kisah tidak terduga di balik keluarga ini. Di video kali ini, gue bakal membahas mengenai fakta mengejutkan dan rahasia tersembunyi dari keluarga Rothschild. Yang pertama, awal mula berjaya-nya keluarga ini, yaitu Meyer Amsel Bauer, seorang pria yang lahir tahun 1743 di Frankfurt, Jerman. Ayahnya Amsel Moses Rothschild, yang bekerja sebagai seorang penukar uang dan penjual barang antik. Setelah ayahnya meninggal, Meyer Amsel Bauer mengambil penuh bisnis keluarga dan menggantinya dengan bisnis keuangan yang lebih menguntungkan. Meyer Amsel Bauer juga mengganti namanya menjadi Meyer Amsel Rothschild. Dari ayahnya, dia banyak belajar ilmu bisnis, serta mengenal dekat salah satu pelanggan ayahnya, yaitu Pangeran William IX. Ia belajar banyak dengan cepat dan menyadari bahwa pemerintahan dan kaum bangsawan adalah pelanggan yang paling potensial. Pada tahun 1770, dia menikahi Götter Schnepper dan menerima banyak harta dari ayah mertuanya. Dari pernikahannya, Rothschild dianugerahi 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Anak laki-laki Rothschild masing-masing dikirim ke Jerman, Austria, Inggris, Tali, dan Perancis dengan tujuan mengembangkan bisnis mereka dan masuk ke dalam lingkaran pejabat negara tersebut. Rothschild memutar jalur bisnisnya ke bidang perbankan. Pada tahun 1785, dia mulai menyediakan dana pinjaman kepada para pelanggannya. Dia sadar bahwa ia meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada kemasyarakat biasa. Dengan begitu, dia bisa merauk keuntungan jauh lebih besar dari pinjamannya yang dilindungi juga oleh pajak negara. Pada tahun 1790, Rothschild melontarkan ukapan mengejutkan yang menyatakan dirinya akan mengendalikan perputaran uang di seluruh negara. Terbukti satu tahun setelahnya, Rothschild berhasil mengendalikan perputaran uang di Amerika dan mendirikan bank sentral bernama First Bank of the United States. Yang kedua, Rothschild terlibat dalam berbagai perang dan revolusi. Salah satu teori konspirasi yang paling banyak dipercaya oleh publik adalah adanya campur tangan keluarga Rothschild dalam berbagai perang dan juga revolusi di berbagai negara. Mereka dipercaya sebagai penyedia dana bagi negara-negara yang akan berperang. Misalnya aja, saat Brazil ingin merdeka dari cengkeraman Portugis, saat itu Portugis meminta sejumlah uang. Di saat itu, keluarga ini mengambil kesempatan dengan menawari Brazil pinjaman uang. Dengan begitu, Brazil berhutang uang dan juga berhutang budi. Dari kejadian tersebut, keluarga Rothschild dengan mudah masuk ke dalam negara tersebut. Salah satu alasannya melakukan hal seperti itu adalah untuk mengambil alih bank sentralnya yang dijadikan bank swasta. Fakta yang ketiga, menggenggam ekonomi dan perpolitikan dunia. Hampir seluruh negara di dunia tidak lepas dari kucuran dana keluarga ini. Nyaris semua negara di dunia. Hanya ada tiga negara yang menolak pinjaman dari dana keluarga ini, yaitu Korea Utara, Iran, dan Kuba. Melalui kucuran dana keluarga ini, Raja Prancis Louis XVI berhasil digulingkan oleh kelompok radikal Jacobins. Setelah kerajaan itu runtuh, Prancis penuhnya berganti menjadi republik. Pergantian sistem ini mengakibatkan bank sentral menjadi diswastakan. Faktanya keempat, keturunan Rothschild menyandang gelar bangsawan. Pada tahun 1816, lima orang anggota Rothschild dianggap menjadi bangsawan Austria dengan gelar Baron, atau disebut Kesatria. Pada tanggal 22 September 1822, beberapa nama keturunan Rothschild mendapat gelar dari Kaisar Romawi Suci. Itulah sebabnya banyak dari mereka memiliki nama depan De atau Von. Bahkan, anak Mayer Amsel Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, merupakan Yahudi pertama yang mendapat gelar bangsawan dari Ratu Inggris secara turun-temurun. Fakta yang kelima, pada tanggal 12 Desember 1972, Mary Helen de Rothschild mengadakan sebuah pesta aneh di kediaman mewahnya di Vererich. Dalam acara itu, orang-orang datang dengan menggunakan kostum yang aneh. Hal inilah yang menguatkan publik bahwa keluarga Rothschild sebenarnya bagian dari sebuah secret societies. Dan banyak pula yang menduga mereka adalah bagian dari kelompok Illuminati. Nah, mungkin kalian udah sering dengar ya kelompok Illuminati. Nah, mungkin inilah secret societies yang dimaksud. Selain itu, keluarga ini juga dikaitkan dengan berbagai konspirasi di dunia. Salah satunya adalah pembunuhan yang terjadi pada berbagai kepala negara. Fakta yang ke-6. Pasti banyak orang yang bertanya, gimana keluarga Rothschild bisa membangun dan mengembangkan bisnis yang tidak pernah goya selama ratusan tahun? Mungkin rahasianya adalah mengatur garis keturunannya sendiri. Guna melestarikan harta kekayaan keluarganya, dengan tegas, anak cucunya harus menikah dengan saudaranya sendiri. Coba kalian bayangin semua. Supaya hartanya nggak bisa jatuh ke tangan orang lain, cara paling gampang untuk tetap mempertahankan itu terus-menerus selama bertahun-tahun dengan menikahi keluarga mereka sendiri. Itu adalah tadi beberapa fakta yang udah gue cari di berbagai sumber di internet. Kalau kalian punya informasi tentang keluarga ini, kalian boleh tambahin. Karena gue juga nggak tahu ada berbagai misteri apa yang ada di dalam keluarga ini. Tapi ya kalau kalian punya informasi, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Kira-kira kalau kalian punya uang sebanyak itu, bakal kalian pakai apa uangnya? Tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Share juga video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di Sampai ketemu di video berikutnya.